Salam sehat kita berdoa. Karuniakan roh ilahi kepada kami. Amin. Saya membaca dalam kejadian fasal 9 pada ayatnya yang ke-1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Saudara-saudara, setelah peristiwa airbah, maka Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Apa maksud Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya? Maksudnya adalah supaya melalui mereka berkat Tuhan terbagi, bagi orang lain, bahkan bagi alam ciptaan lainnya. Saudara-saudara, sudahkah kita menjadi berkat bagi sesama kita? Ketika kita bangun pagi hari, maka kita mengalami berkat Tuhan. Belum lagi berkat-berkat yang lain dalam bentuk harta benda yang masih ada pada kita. Dengan itu Tuhan menghendaki supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi sesama. Apalagi dalam zaman yang sulit ini. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita meneruskan berkat-berkat kepada orang lain yang masih membutuhkan. Tuhan memberkati kita berdoa. Tuhan, kami masih merasakan berkat-Mu ketika kami bangun pagi hari. Dan biarlah kami boleh meneruskan berkat-Mu itu kepada sesama yang masih membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar hari ini apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.